Intro Oke guys, balik lagi di Visibility Visible and Credibility Iya, nah kali ini aku udah sama Bang Haidar Ya aku Tina dan ini Bang Haidar, Bang Haidar ini adalah? Aku sebagai Kepala Departemen Humas BMP SIP Tapi sekarang juga menjabat sebagai Ketua Plag dari PKKMB Wow, PKKMB, apa itu PKKMB, Kak Haidar? Kenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Visib tahun ajaran 2024-2025 Wow, pastinya seru ya, sekarang tuh udah ada mahasiswa baru berarti ya? Udah ada yang mau dateng-dateng ke Visib baru ini dong gitu ya Ada masyarakat baru nih Masyarakat, ada wajah yang baru nih Jadi Kak Haidar dapat nemu-nemu wajah-wajah baru nih ya Nah biasanya PKKMB tuh ngapain aja sih Kak Haidar? Kalau PKKMB sih, sekarang garis besar sama ya Kayak tahun-tahun lalu Tapi kayak pengenalan lah kita di Visib tuh ada ini, ada itu Mungkin ada ruangan ini, ada prodi ini Atau fasilitas-fasilitas juga kita kasih tau lah ke mahasiswa-mahasiswa baru sekarang Gitu, jadi bukan cuma ngasih tau fasilitas Visib aja gitu ya Mungkin nanti di PKKMB juga ada pengenalan ketua prodi-nya mungkin ya Atau ada apa lagi Pembelajaran Ada pembelajarannya bagaimana ya dari setiap konsentrasi atau setiap jurusan ya gitu ya Nah, oke Nah, tadi kan aku manggilnya abang atau kakak ya Atau mas atau adik atau apa Setelah adik, haidar aja Aduh, iya, idar aja ya gitu ya Idar atau Haidar? Boleh idar, Haidar Oh, namanya Haidar gitu ya Panggilan sayangnya Idar gitu ya Nah, ini Bang Idar ya Dede Gemes jangan lupa ya Nanti panggilnya Bang Idar, ketua pelaksanaan Suka minta tata tangan ya nanti ya Kalau dulu aku pernah auspek tuh minta tata tangan apa namanya kakak tingkat gitu Enggak sih sekarang Kalau sekarang udah enggak ya gitu ya Kenapa tuh udah enggak? Ya paling minta nomor telepon ya Oh gitu ya Langsung personal gitu ya Bercanda Bercanda ya Oke, tadi kan Bang Idar itu bilang Kalau PKKMB itu kan sama aja kayak sebelum-sebelumnya Pasti kalau tahun ini ada bedanya dong Ada, pasti ada Kalau PKKMB tahun ini temanya apa Bang Idar? Kalau tema tuh Sosialis Dalam Jiwa, Interaksi Dalam Budaya Sosialis Dalam Jiwa Interaksi Dalam Budaya Maksudnya apa tuh Bang Idar? Nah, kebetulan kita kan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Jadi aku tuh kayak mau bikin Kita tuh Sosialis tapi memakai jiwa yang ada di masing-masing Jadi bareng-bareng, ngelingkuk satupan yang sama Walaupun prodinya beda-beda kan ada beda-beda gitu ya Terus kalau yang interaksinya kita lewat budaya tuh mungkin kita bisa ngambil budaya dari sastra ini, sastra ini Jadi kita tetap interaksi lewat budaya tapi bersosialisnya dalam jiwa tergantung diri kita masing-masing Oh, jadi maksudnya gini Mungkin gini kali ya teman-teman Maksud dari Bang Idar dan teman-temannya ya Dari Panitia Pelaksana PKKMB ini Menginginkan bahwa Oh ternyata di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya itu bukan hanya ada sastra Tapi ada komunikasi juga Dan juga maksudnya dari sastra atau dari budaya-budaya itu dari jiwa-jiwa sosial kita Itu bisa menunjukkan jati diri kita ya maunya kemana ya Bisa mengarahkan gitu ya Maksudnya bahwa oh di sastra ini kamu bisa Mengapresi, bukan mengapresiasikan, apa namanya Saling berbaur Menyalurkan Menyalurkan apa yang diinginkan gitu ya Saling berbaur satu sama lain ya Jadi tidak terbatas antara podi-podi gitu Yang lain Oh walaah keren banget ya filosofinya ya untuk temanya Untuk acaranya nanti gimana Bang Idar? Kalau acaranya kita di hari HPKKMB ada di igrah Pakuan Siruwangi Universitas Pakuan Lantai 1 Lantai 1, oke Nah kalau nggak salah nanti kan kita mau ada kumpul gelombang ya Ada berapa gelombang sih biasanya Kak Idar? Di tahun ini kita ada kumpul gelombang 3 kali Yang pertama itu kumpul gelombang 1 Kelumpul gelombang 2 Dan ada di kumpul gelombang campuran yang di semua gelombangnya Oh gelombang 3 nggak ada? Nggak ada jadi kita langsung dicampuran Oh gitu jadi gelombang 3 sama gelombang campuran itu dicampur gitu ya Untuk persiapan langsung ke hari HPKKMB Oh walaah itu boleh dispil nggak tanggalnya kapan aja? Apanya? Tanggal-tanggalnya? Kumpul gelombang Iya Untuk kelumpul gelombang kita ada di berapa pertama ada di 8 Agustus 2004 Yang kumpul gelombang 2 itu ada di 15 Agustus Dan yang terakhir itu aja di 22 Agustus Wow jadi semuanya ada di Agustus ya? Untuk kumpul gelombang Untuk kumpul gelombang Biasanya ada beda-bedanya nggak tuh siap kumpul gelombangnya? Kalau beda sih nggak ya mungkin orang-orangnya aja yang beda Masiswa barunya Masiswa barunya aja yang beda-beda Jadi maksudnya gelombang 1 Tentunya harganya juga beda Iya biasanya harganya beda Gelombang 1 DSP-nya berapa gitu ya Gelombang 2 DSP-nya berapa gitu ya Oke Kak Haydar aku mau tau deh nanti isi acaranya apa aja sih? Untuk di kumpul gelombang? Iya gitu Kalau di kumpul Pasti kan nanti temen-temen mahasiswa baru pengen tau dong Gitu kan Paling di kumpul gelombang kita perkenalan Untuk jurusannya prodi-nya masing-masing Kayak ada sastra Inggris, sastra Indonesia, sastra Jepang Dan ilmu komunikasi Ada perkenalan mungkin ada sesi tanya jawab Dengan mabah dengan pembicaranya Atau juga kita kan Anak-anak organisasi ini mungkin kayak pengen Ngeliatin lah ke mahasiswa-mahasiswa baru Kalau kita tuh tergabung di organisasi Untuk menarik mabah-mabah yang baru untuk masuk Mungkin ada perkenalan dari setiap organisasinya Kayak gitu aja Organisasi ya Jadi selain mereka belajar Tapi juga ikut aktif ya Peran gitu ya Sebagai mahasiswa ya Karena sekarang udah maha Ya bukan siswa lagi Nah kalau Kak Hedari ini sebenarnya dulu sebelumnya jadi apa nih? Sebelum jadi ketua pelaksana BEM Eh pelaksana PKKMB Kalau aku sih dulu tergabungnya kan kebetulan aku pro di ilmu komunikasi ya Jadi di komunikasi itu di bawah naungan impunan ilmu komunikasinya ini mahasiswanya Jadi aku tergabung di klub profesi Brandapest Brandapest Terus dari Brandapest langsung loncat ke Masuk ke anggotaan BEMVC BEMVC Berarti ada tahapannya ya Organisasi-organisasi disini Ada berapa banyak sih organisasi disini Kak Hedar? Kalau gak salah 11 sih kalau total ya Banyak lah ya Jadi setiap prodi itu ada organisasinya ya Jadi buat mabah-mabah gitu kan Yang mau gak cuma sekedar kuliah gitu kan Bosan ngabisin waktunya gimana nunggu jadwal kuliah selanjutnya Biasanya ikutan organisasi ya gitu Alasannya pas begitu kan Kak Hedar ya? Atau ada yang lain? Itu sih itu doang Oh itu doang Nyari pengalaman, nyari temen Nyari temen, nyari pacar gak sekalian? Enggak sih Oh enggak Tapi udah punya pacar? Oh sedikit Punya-punya Di organisasi juga ketemu? Enggak Takutnya ya Oke nih Kak Hedar nih banyak yang tanya nih Kalau apa aja sih persiapan yang harus disiapin Sama mabahnya ketika kumpul gelombang Atau ketika PKKMB gitu Kalau persiapan sih Enggak usah yang tahu gimana-gimana ya Maksudnya kayak Lagipula ini tuh bukan Bukan ospek yang kayak Pikiran-pikiran zaman dulu Ospek yang keras kayak gimana Ini cuma perkenalan kampus doang Paling persiapannya Sehat, jas, mani, rohani aja Oh gitu Yang penting sehat, jas, mani, dan rohani Kalau mani enggak Enggak Boleh, boleh Boleh doang Kalau jajan Apalagi sini banyak jajanan Jajanan ya Ada food court ya Di sini ya Itu ada pengenalan kampus semuanya juga Kak Nanti Apa cuma visipto Untuk visip aja Karena kan kita udah ada Ya apa Maksudnya udah lingkup PKKMB visip Mungkin Kalau kampus bisa dijelasin di PPBN Nah nanti kalau bisa nanya-nya Tanya Pak PPBN apa Bisa langsung tanya kemana Biasanya nih Kak Idar Boleh di DM IG aja BMKBM Universitas Pakuan Atau di Unpak Story Itu biasanya di Spill ya Biasanya sih sebenarnya Banyak yang nanyanya di Visip IG Visip Universitas Pakuan Nih Kak Makanya kalau kita Sebenarnya Suka banyak yang tanya Kak ini gimana-gimana Nah kita suka arahin ke Langsung akun IG-nya Nah Kalau misalnya Ada yang nanya gitu tuh Dari KH Idar Biasanya langsung gimana tuh Kalau emang Dari fakultas lain ya Maksudnya Paling kita Tidak fakultas lain sih Banyaknya di Visip sih Cuman memang Kadang ada Apa namanya Belum ada informasi nih Dari BEM-nya Kayak gitu Terus juga kita Ada kurang informasi juga nih Di Visip Universitas Pak BEM sama Iya PKKMB Sama IG Visip Jadi makanya Lebih ke Unpak Story kan Kalau itu Padahal kalau Unpak Story kan Sebenarnya untuk luas ya Medianya Padahal mereka udah Udah pinter nih Mawa-mawa kita gitu Jadi Oh udah ada IG Visip nih Gitu kan Jadi karena mereka udah Ngerasa mahasiswa Visip Gitu kan Mereka nanyanya langsung ke IG Visip Gitu Makanya ini kita Ngewakili dari Teman-teman Maba Yang banyak nanya ke kita Ya kalau mau seputar PPBN atau PKKMB itu sendiri Bisa Di DM Di GBM Visip Ntar Masuk ke Apa namanya Ke grup Maba-Mabanya itu Ntar ada informasi-informasi Selebihnya Mungkin kalau emang Mau nanya PPBN Juga bisa ke kita Anak-anak BEM Visip Karena mungkin Ada beberapa yang akan Jadi Apa ya Perwakilan untuk Di PPBN nanti Oh gitu Dari BEM Visip Berarti nanti Kita arahin aja Semuanya ke BEM Visip Maksud aku gini Ada gak informasi Yang Emang Maba Itu harus Tahu banget Gitu Jadi kayak misalnya Terdetail Jadi Kan gak semuanya Orang katakanlah Masuk ke grup itu Suka kehilangan informasi Nih Gita Masuknya gimana Ini masuknya gimana Nah itu ada gak Biasanya sih Kalau dulu sebelum-sebelumnya Itu ada Link grupnya ya Jadi dikasih tahu Cuman Memang kemarin itu Ada kekhawatiran Bocor gitu ya Kan ada persetujuan Nah biasanya Suka ada Daftar mahasiswanya gak sih Kalau kita Emang megang Daftar mahasiswa Tapi kan Enggak Mungkin di Data-datanya itu Ada yang Nomor-nomernya Kayak Dia pas dia Menyamtumkan di PMB-nya itu Di web Penerimaan mahasiswa Barunya Jadi Kalau kita chat Kadang ada yang jawab Enggak 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 daftar Unpag Enggak kuliah Ada yang kayak gitu Padahal mah salah Salah nomor Salah ngetik nomor Jadi Kita bisa di Link bio IG BEM-Visipnya Bentar ada Narang hubung Mabanya Oh udah ada Narang hubung Di link bionya Untuk masuk ke grup Mahasiswa barunya Berarti nanti diarahkan Atau nanti ada Siapa kontaknya Yang misalnya Sebutin namanya Misaka kayak ini Ada gak Ada sih Kalau di link Cuman jangan-jangan di spill Ya Tepangkutnya Ini ya Oke 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 Kak Idar Aku mau Minta Setu deh Sama Kak Idar Misalnya pesannya Nanti kalau misalnya Buat Mabak Bahwa PKKMB itu Wajib atau enggak Untuk Datang Untuk dihadiri Kalau sebenarnya PKKMB Aku saranin Wajib ya Maksudnya Wajib kita Jadi tahu Temen Seprodi Untuk Mungkin nanti Bakalan kita Sama kelas Sama Apa namanya Sama penjurusan Nantinya Atau Emang Ada empat Prodinya Itu kita bisa kenal Mungkin Kayak aku Ilmu komunikasi Dulu ikut PKKMB Jadinya kenal Yang anak-anak Sastra Jepang Anak-anak Sastra Indonesia Jadi saling kenal Aja kalau enggak Itu kan Enggak ada berbaurnya Enggak kenal-kenalan Biasanya Kalau misalnya Kalau Ada nih Misalnya Mabak yang nanya Calon Mabak Biasanya nanyanya Yang aneh-aneh Kayak Terus nanti Itu ngaruh gak sih Kekuliahan Nilainya Nah biasanya Kayak gitu Kalau kuliahan Ngaruh Enggak ngaruh Ya mungkin Kayak Kayak tadi yang aku jelasin Kayak Enggak punya temen Bukan Enggak punya temen Maksudnya Sekedar kenalan Gitu kan Bisa jadi Saring-saring Temenan Jadi kuliah Jadi maksudnya Ada update informasi Ya Antara-antara temen Terus Atau mungkin Biasanya suka Ada sertifikat Ya ada Ada sertifikat Nah itu nanti Gunanya mungkin Untuk syarat skripsi Biasanya Biasanya seperti itu Untuk di semester akhir Oke buat semester akhir Jadi memang Kalau PKKMB itu Harus di Ikuti Buat para mahasiswa baru Datang Buat datang Jadi bukan sekedar Untuk Apa namanya Kenalan Buat temen-temen Cari temen doang Bermanfaat Dan juga nanti Akan ada siapa Bintang tamunya ada gak Atau mengundang Gestar-gestar Bentar lah Dispill di akhir aja Makanya biar dateng Biar tau Bentar di hari hanya Ada gestar Siapa nih Gestarnya Andre and Friends Atau Dia kan lagi hit sih Atau Selon Seven Ya Selon Tujuh Selon 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 Steppen Kalian Steppen Sule Steppen Oke Nanti Bang Edhar Selain tadi Jiwa dan rohani Aja yang disiapkan Apalagi nih Biasanya untuk Mabak lagi Buat datang ke PKKMB Atau mungkin Misalnya ada Apa ya Katakanlah Coach-coach Buat Mabak nih Buat menghadapi Jadi mahasiswa baru Ya paling Jangan ada Rasa ketakutan Yang kayak Ospek Yang dipikiran Apalagi sekarang Media-media kan Udah banyak tuh Yang ngejelasin Jangan masuk Organisasi Ntar disuruh Jual ini Atau Jangan datang ke Ospek Kayak gini Ntar takutnya Menimbulkan rasa Ketakutan Atau apa Padahal emang Enggak Kita saling Berbaur aja PKKMB Tips-tipsnya Tips-tipsnya tuh Apa ya Enggak ada sih Tips-tips buat Jadi mahasiswa baru Dari Kak Heidar Waktu itu Kak Heidar Kalau pas masuk ke sini Gimana tipsnya Apa yang dirasakan Saring berbaur aja Maksudnya Enggak kenal Kalau di Vsip ya Kita gak kenal Angkatan Gak kenal Prodi Kayak saling Saling Ngenalin aja Satu sama lain Kayak Bang gue Angkatan ini Angkatan baru Saling kenalan Siapa namanya Enggak Ngebatasin kayak Cutting Jadi kayak takut Kayak gitu Enggak sih Tips-tipsnya Saring berbaur aja Karena kan kita sosialis Banget ya Bukan takut Tapi saling menghormati Menghargai Kadang ada yang kayak gitu Jadi makanya Kalau misalnya Sebenarnya kakak tingkat itu Juga ada yang membantu Gak galak Gak galak Gitu ya Terus juga Yang penting Kitanya Pede Atau etika Dan sepan santun Tetap ya dijaga Itu kalau nomor satu Di fakultas Enggak Cuma di sini Di luar juga Oke Jadi Itu tips-tips dari Ka Idar Tapi Ka Idar Waktu jadi Mabai Itu ada deg-degan Gak sih Deg-degan Enggak sih Karena aku online Dulu Jaman covid Makanya Jaman covid Makanya aja Gak deg-degan Terus kayak Pede aja Gitu ya Tapi Sama aja Karena Waktu aku juga Jadi maswa baru Ya deg-degan Itu pasti ada Karena kan Pasti beda ya Kalau yang online Sama yang Offline Ya Sensasinya Jadi gak ngerasa Pena kembai Kalau Ka Idar Ini ya Tapi Jadi ketua pelaksana PKKMB Gak apa-apa lah ya Gitu ya Jadi makanya Biar tau Biar tau ya Jadi deg-degannya itu Ada tuh Pada saat kita Mau jadi Mabai Karena kan Katakanlah Apalagi kita yang Berasal dari background Sekolah Yang berbeda-beda Gitu kan Terus kayak Apalagi ada yang Dari pulau Mana Antas nyebrang Bukan di Bogor Perantauan Gitu kan Sendiri di sini Ya Terus kayak Mau nanya Ke siapa Dulu pasti Itu deg-degan Banget ya Temen-temen Gitu ya Terus Aku gak tau deh Kalau yang online Gimana tuh Deg-degannya Aku gak tau ya Soalnya Ketika kamu Memperkenalkan diri Gitu ya Di online tuh Kan ada Semua wajah kan Pasti kan harus On cam kan Itu gimana tuh Perasanya Sama gak sama Kayak aku Waktu offline Kayak gitu Mungkin sensasinya Rada beda ya Kayak mungkin Temen-temen juga dulu Pernah ngerasain Pas jaman sekolahnya Online Kayak gitu aja Jadi kayak Mungkin Bisa sambil tidurannya Lebih nyata ya Sambil di-slapin Nah kayak gitu Tapi tetep ya Temen-temen PKKMB itu seru banget Seru juga ya Karena bisa Kurang lebih sama Mau offline Mau online Kita memperkenalkan Apa yang ada di Fakultas itu sendiri Prodi-prodinya Lebih dalam Bagaimana Oke guys Kayaknya udah cukup Ada lagi gak nih Kalau misalnya Mau ada yang ditanyakan Temen-temen Semuanya terkait PKKMB atau PBBN Bisa langsung hubungi ke DMIGB BMP Universitas Pakuan Atau enggak Bisa ke IG-nya Fisip Universitas Pakuan Jadi temen-temen Bisa melalui channel itu Atau bisa ke Official Umpak Umpak Story Kalau misalnya Mau lebih cepat lagi Datang ke sini Boleh Langsung aja Langsung aja Suka tidur mulu Oh suka tidur mulu Berarti bener ya Pas online tidur Jadi pas online PKKMB Keader Tidur Jadi contoh ya Kalau mau ngobrol Ngopi Bisa Bisa ya Diajak ngopi aja Kalau takut ya Gitu ya Keader baik kok Gitu ya Saya di traktir abis ini Boleh nasi goreng Boleh nasi goreng belakang ya Oke guys Terima kasih buat Keader ya Kayaknya udah cukup ya Perkenalan PKKMB kita ya Dan kalau misalnya mau lanjut Nanti kita langsung ke IG BMVisip Universitas Pakuan Dan IG Visip Universitas Pakuan Oke Jangan kemana-mana Tetep Terus nonton Stay on di Visibility Visible and Credibility Lupa ya 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 Terima kasih.